Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Angkat jempolnya semua dulu Angkat jempolnya Senyum 3 detik 1, 2, 3 Ya oke cukup Ya apa kabarnya Baik semua ya Alhamdulillah Ya sebelum mulai pelajaran pada hari ini Saya minta untuk bilang mimpin doa Silahkan bilang Teman-teman sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Masih ingat tadi kemarin ya Tentang sinkronik dan diakronik Nah sekarang saya pengen ampilin ini nih Dinosaurus pak Oh gambar dinosaurus ya Nah yang ini Anaknya dinosaurus Anak dinosaurus Ada tau gak ini gambarnya Gambar Film atau gambar beneran atau gimana Film pak Film pak Film Film pak Jurrasik part Kapan nih Kira-kira dinosaurus ini muncul nih Waktu jaman dahulu pak Jaman dahulu Oh gitu ya Oke Kunahnya gara-gara apa ya Bisa kunah karena ada meteor pak Bumi pada waktu itu Kira-kira Gimana keadaannya Sekarang kita belajar materinya ini Nah Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Kompetis dari sari Sorry Menganalisis perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Kemudian menyajikan karya tulis perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Tujuan pembelajarannya Nah melalui kegiatan pembelajaran dengan peningkatan saintifik Dan model pembelajaran discovery learning Nah kalian tuh diharapkan mampu menganalisa perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Kalian tonton aja Sampai habis Setelah itu kalian amati Kalian cermati Kalian tulis Kalau kalian ada ingin pertanyaan ya Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Jadi bagi ada masa Arka Arkaizoikum Masa Paleozoikum Dan masa Mesozoikum Kemudian Ada yang dinamakan Masa Pleistocene Dan ada masa Closet Ada pertanyaan gak? Pak, izin bertanyaan pak Ya silahkan Gila Di dunia nyata Dinosaurus itu apa benar-benar ada gak pak? Kita kumpulkan dulu pertanyaannya Silahkan Penontonnya bumi bisa ada panas dan ada yang dingin Ingin bertanya pak Ya silahkan Dinosaurus berarti apa pak? Loon manusia Sekarang Supaya pertanyaannya itu kalian ingin menjawab sendiri ya Nah Saya Bagi kalian Dalam Beberapa kelompok ya Kalian kerjakan Dimana pangerjakannya pak? Kalian diskusikan di Google Classroom Sekarang Kita keluar dulu Dari Zoom Nah saya minta presentasi Kelompok Satu ya Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup Sekitar 2,5 miliar tahun lalu Bumi masih seperti bola panas Sehingga belum ada kehidupan Palejoikum Yakni suhu bumi masih belum stabil Namun curah hujan cukup tinggi Dan terdapat makhluk Bersel 1 Kemudian masa meso jikum berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa Dinosaurus 600 tahun lalu Masa ini terbagi menjadi dua Yakni masa glasial dan interglasial Kemudian masa Hollesen Sasa mengalami kepunahan dan mulai berkembang kehidupan manusia purba Sudah Pak Oke bagus Tepuk tangan buat kelompok 1 dulu Oke Oke bagus pertanyaannya Menanggapi kelompok 1 ada pertanyaan silahkan Pak izin bertanya Ya Silahkan Carmilla Kenapa dinosaurus punah duluan muncul manusia atau dinosaurus di dunia ini Silahkan jawab kelompok 1 silahkan Saya pak Ya oke Silahkan Sidi Karena Meteor duluan muncul dinosaurus Karena dinosaurus ada di masa meso jikum Ya betul Itu yang bagus Tepuk tangan Nice Jempolnya Jempol Jempol aja jempol Oke bagus Kelompok 2 Jawab soal nomor 2 Silahkan Baiklah saya akan menjawab soal nomor 2 Masa meso jikum berlangsung sekitar 245 juta sampai 65 juta tahun yang lalu Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa Atau dinosaurus Sedangkan masa halusen 200 tahun yang lalu Makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembang kehidupan manusia purba Sudah pak Sudah pak Oke bagus Tepuk tangan Bagus Nice Tepuk tangan dulu dong Jempolnya lagi Ada pertanyaan gak nih Dari kelompok 2 Yang cukup jelas ya Silahkan kelompok 3 untuk menjawab soal nomor 3 saya minta presentasi silahkan Perubahan iklim turunnya permukaan laut sekitar 60 sampai 70 meter Di bawah permukaan laut Pantakala, Pleistocene, bagian barat kekulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara Sedangkan bagian timur seperti pulau Papua dan sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia Daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara Kemudian disebut paparan Sunda atau Sunda Sedangkan di wilayah timur daratan yang menghubungkan pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia Disebut paparan Sehul Kasih apresiasi temannya Bagus Oke Ya ada pertanyaan? Kayaknya jawabannya sama semua ya Ada pak Oh ya silahkan Silahkan Menurut kelompok 3 Apakah mungkin paparan Sehul dan paparan Sunda Bisa terjadi di jaman sekarang? Jawabannya bisa saja Kalau perkembangan bumi suhunya kembali dingin Iya Kelompok 4 Oke Saya akan menjawab Untuk tendaga enogen Indonesia dibentuk oleh tiga lempeng besar dunia Yakni lempeng Indo-Australia Lempeng Eurasia Dan lempeng Pasifik Subdikusi antara lempeng Indo-Australia Dan lempeng Eurasia Menyebabkan Terbentuknya deretan kegunungan Sedangkan Untuk tendaga enogen Berasal dari tiga Atmosphere Yaitu perubahan suhu dan angin Air Yaitu berupa aliran air Siraman hujan Mempasan gelombang laut Kleser dan sebagainya Sudah pak? Oke bagus Jempolnya angkat lagi Goyangin Bagus Silahkan Saya pak Muhammad Hairul Bertanya pak Oke Banjir di wadah kita Ini menurut kelompok Empat Apakah Tenaga endogen Atau exogen Baiklah Saya akan mencoba Menjawab Pertanyaan dari Hairul Oke Tenaga exogen Karena bagian Dari perubahan Aliran air Nah sekarang Kita ambil Kesimpulan dulu ya Pertanyaan hari ini Dapat saya simpulkan Tentang mengetahui kehidupan zaman dahulu Seperti adanya dunia saurus Dan manusia berbaliknya Terus Tentang Apa-apa saja yang ada Yang terjadi di Bumi pada Masa lampau Oke bagus Bagus sekali Angkat jempolnya Ya Ada Kesimpulan pada pelajaran hari ini Adalah Bahwa Perkembangan bumi Diawali Pada masa Ya Zaman Arkaizoikum Ya Palaizoikum Pleskosen Sampai dengan Holosen Nah Arkaizoikum itu belum ada manusia Belum ada kehidupan Sampai dengan Holosen Kita Baru ada Perkembangan manusia Ya Manusia purba pada waktu itu Kemudian Perkembangan bumi Selanjutnya Dipengaruhi oleh Tenaga endogen Dan exogen Kembali ke Google Kasu Akan saya Bagi Soal Dan kalian Kerjakan soalnya Ya Jaga protokol Kesehatan Ya Oke Silahkan Pimpin doa Teman-teman Untuk mengakhiri Kegiatan kita Pada hari ini Alangkah baik Kita berdoa Menurut agama Dan kepercayaan kita Masing-masing Berdoa Dimilai Oke Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya Dadah Dadah Tampak 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 Selamat